Halo teman-teman, disini ada sebuah soal dimana ditanyakan bagaimana cara membedakan sukrosa dengan laktosa di laboratorium nah, kemudian tuliskan persamaan reaksinya baik teman-teman, seperti apa ya cara membedakan sukrosa dengan laktosa di laboratorium cara membedakan sukrosa dan laktosa di laboratorium ini bisa dengan melalui uji fehling ya teman-teman dimana nanti ketika ditambah dengan reaksi fehling dan tidak terbentuk endapan merah bata maka Z yang terkandung di dalam larutan tersebut adalah sukrosa kenapa? karena di dalam sukrosa ini terdapat gengus keton dimana sukrosa ini tidak dapat mereduksi reaksi fehling kemudian ketika ditambah dengan reaksi fehling dan akan terbentuk endapan merah bata maka di dalam larutan tersebut terdapat Z laktosa ya dimana laktosa ini dapat mereduksi reaksi fehling nah kemudian persamaan reaksinya ini untuk sukrosa ditambah dengan reaksi fehling yaitu sukrosa plus 2 CuO plus 2 Ohamin ini tidak bereaksi sehingga tidak terbentuk endapan merah bata dan laktosa ditambah dengan reaksi fehling ini persamaan reaksinya adalah laktosa plus 2 CuO plus 2 Ohamin akan menghasilkan sebuah asam karboksilat ditambah dengan Cu2 Oh dimana ini adalah endapannya warna merah bata ya kemudian ditambah dengan H2 Oh nah mungkin cukup sekian ya penjelasan dari kakak mengenai cara membedakan sukrosa dengan laktosa di laboratorium kemudian juga bersamaan reaksinya seperti itu nah semoga ini bisa membantu teman-teman semua ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati